Assalamualaikum semua Balik lagi di channel Youtubenya Paon Sasak Kali ini kita akan membuat ide jualan Yang pastinya irit modal ya teman-teman Langsung saja siapkan wadah Tuang 130 gram gula pasir 120 ml air panas Aduk sampai gulanya larut Kalau sudah masukkan 500 gram tepung terigu Aduk sebentar Masukkan 50 gram tepung kanji 80 gram margarin 1 butir telur Aduk dan uleni sampai kalis Biar gampang kita uleni Langsung saja kita menggunakan tangan Yang sudah kita cuci bersih sebelumnya Tambahkan wijen hitam Lanjut uleni sampai benar-benar kalis Nah ini sudah kalis ya teman-teman Kemudian adonannya kita bagi menjadi 3 bagian seperti ini Kemudian 2 bagian kita beri warna ya Satu bagian tidak kita beri warna Nah disini aku pakai warna orange Kalau warnanya dirasa kurang boleh ditambah Lanjut kita campurkan warnanya Kalau sudah kita sisihkan Lanjut kita beri warna ke adonan berikutnya Disini aku pakai warna ungu Nah seperti ini ya kita sisihkan Lanjut siapkan kertas nasi Ambil secukupnya adonan Kemudian kita alasi dengan plastik Ini supaya tidak menempel ya teman-teman Kemudian lanjut digiling sampai benar-benar tipis Kalau kalian punya mesin penggiling Kalian bisa pakai itu ya Nah aku cukupkan segini ya teman-teman Kita angkat plastiknya Lanjut lakukan cara saya seperti di video Kalau kalian gilingnya lebih tipis lagi Ini hasilnya lebih bagus lagi ya teman-teman Jadi usahakan pada saat menggiling itu benar-benar tipis Lanjut bentuk seperti ini Oh ya teman-teman sebenarnya ini ada alatnya Cuman aku tidak punya Kalau ada pisau pemotong pisau Kalian pakai itu ya Biar lebih gampang Ini sudah selesai Kita sisikan dulu Lanjut ke adonan berikutnya Teman-teman yang baru nonton video ini Jangan lupa Like, comment, subscribe Dan share juga ya Nyalakan lonceng notifikasinya Supaya aku makin semangat upload video Teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih Nah ini sudah selesai Kita giling dan bentuk semua seperti ini Warnanya jadi cantik sekali ya teman-teman Ini juga jadinya banyak Dua warna orange Dua warna ungu Dan dua warna original Nah ini adonannya tidak lengket ya teman-teman Langsung saja kita goreng di minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya Masukkan adonan ke dalam minyak panas Gunakan api sedang cenderung kecil Karena jajanan ini mudah gosong atau mudah matang Di daerah saya ini namanya jajan ladaran Biasa dibuat menjelang lebaran Jangan lupa sesekali diaduk Supaya matangnya merata Bawahnya tidak gosong Ini buihnya sudah berkurang Warnanya juga sudah kecoklatan Langsung saja kita angkat dan tiriskan Lanjut digoreng sampai selesai Ini sudah selesai kita goreng semua Jadinya banyak banget ya teman-teman Warnanya juga cantik sekali Selain untuk ide jualan Jajanan ini juga cocok banget Jadi isian toples lebaran Siap-siap Ramadhan nanti Omset kalian meledak Ini teksturnya renyah Garing Rasanya juga enak Aroma wijennya itu Kerasa sekali Untuk kemasan disini Aku sudah siapkan toples seperti ini Buka tutup toples Kemudian isi jajanan ke dalam toples Ini toplesnya ukuran 500 gram ya teman-teman Untuk harga jual Kalian bisa jual dengan harga Rp30.000-35.000 per toples Atau disesuaikan dengan harga bahan Di daerah masing-masing Ini recommended banget ya Untuk jadi ide jualan Selamat mencoba Sekian dulu videonya Semoga bermanfaat dan menghibur Teman-teman yang sudah nonton Jangan lupa Like, comment, subscribe Dan share juga ya Nyalakan lonceng notifikasinya Supaya aku makin semangat upload video Teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih Sampai ketemu di video berikutnya Dan Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!